Halo profesional, berjumpa kembali di channel youtube saya, Jensel Alfonso, Trainer Profesional Dalam serial Video Training Mindset and Motivation Saat ini saya akan sharing tentang teknik afirmasi atau suggesti sama sekalian Saksikan video ini sampai selesai Afirmasi Atau disebut juga self-talk Atau disebut juga namanya suggesti Ya sama sekalian Ini salah satu bentuk ya Mekanisme atau teknik atau alat yang digunakan Dalam rangka proses mencapai suatu tujuan begitu ya Yakinan tersebut Nah bagaimana cara menggunakannya Yang pertama disini sama sekalian Anda tentu terlebih dahulu sudah punya ya Goal Anda Sudah punya mimpi Anda atau dream Anda Apa yang mau Anda capai Yang kedua Anda telah membuat dulu secara visual Anda Misalnya Anda yang mencapai mempunyai mobil, punya rumah, punya apa saja Begitu ya Anda tulis dengan gambar yang baik Penting supaya itu merekam di bawah tanda Anda Tergambar yang baik karena otak tidak sepindakan nyata ima jenasi Nah disini berikutnya Anda memperkuat Dalam bentuk ya self-talk Self-talk disini ya Atau afirmasi Atau suggesti Atau doa-doa Anda Nah kalau tambah doa lebih keren lagi sahabat sekalian Kalau doa jelas kan ya kepada siapa Anda berbicara disana Ya kalau afirmasi self-talknya Yang kepada diri Anda sendiri Nah apalagi ditambah lagi kekuatan doa Anda Dan iman Anda Kan begitu tentu ya Karena kekuatan sepiri Tuhan saya tetap meyakini Seperti itu penting sekali Dalam menunjukkan atau mengarahkan hidup Anda Ke arah yang baik sahabat sekalian Jadi kalau menurut saya Harus masuk unsur sang maha pencipta disana Makanya suggesti itu bentuknya kata-kata sahabat saya Kata-kata Kata-kata positif Supaya mendukung apa yang Anda akan capai Nah tapi dengan keyakinan Jawabannya Ya karena ada Tuhan terlibat disana Ya tentu Anda tidak bisa mengaksa Tuhan Jadilah gendak Tuhan yang terbaik Tapi kita harus terlebih dahulu berusaha Bekerja Makanya suggesti ini Sudah didahui dengan visi-visi hidup Anda Sudah jelas visualnya Sudah jelas aktivitasnya Tinggal Anda meng-sugesti Supaya apa? Masuk ke bawah saudara Anda Contohnya sahabat sekalian Saksikan video ini sampai selesai Dan selalu ingat Subscribe Klik loncengnya Beri tanda like Kasih kolom positif Dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda Yang memerlukan motivasi diri Supaya sukses Seperti Anda Yaitu ketika Anda belajar menghitung Satu tambah satu dua Dua tambah dua empat Karena apa sekarang? Kenapa? Karena Anda melakukan teknik pengulangan Repeating Ke dalam bawah Saudara Anda Memperkuat Pake gambar Pake segala macem Dan Anda ingat sampai sekarang Bahan-bahan saudara Anda Nah tentu itu saya contoh paling dasar Itu afirmasi Sugesti positif Otak kita menangkap dengan baik Nah ada beberapa teknik Teknik yang cara ya Mesti dipakai oleh sahabat sekalian Ada teknik melakukan 21 hari Misalnya repeating Makanya Kalau orang ya tentu Tergantung otaknya Kecerdasannya ya Sahabat sekalian ya Yaitu kalau ya orang cerdas ya IQ tinggi ya Menghapal sekalian udah masuk Sugesti Dan dia nanti apa? Menghapal masuk Merubah pikirannya Dan menjadi perilaku Tapi ada orang butuh Misalnya Merubah Misalnya apa? Mau bangun jam 5 pagi Sementara ini selama ini Dia bangunin jam 8 siap Jam 8 pagi gitu Yang terlambat kantor terus Nah dia mensugesti dirinya Ingin bangun jam 8 pagi Memotif dirinya Bangun jam 5 pagi maksudnya Begitu ya Bersakalian Jadi dia sugesti Malam-malam Visualisasi Lalu dibayangkan Jam 8-nya Dia bangun jam 5 Terbangun otomatis Ya sugesti berulang-ulang ya Lalu dia melakukan kata-kata Saya bangun jam 5 pagi tepat Bunyi Pas bunyi Jam 8-nya ini Saya akan bangun Sekalipun jam 8-nya tidak bunyi Saya tetap bangun jam 5 Saya yakin Saya percaya Apalagi gitu ya Saya bangun Namanya sugesti Apalagi ditambah Ya Tuhan Tolonglah hamba-Mu Supaya bisa bangun jam 5 pagi Nanti kombinasi lagi ya Dengan usul Tuhan Dan iman di situ ya Sahabat sekalian ya Nah itu bisa diulang-ulang Ulang-ulang Lalu Anda latihan Terus Berproses ya Sahabat sekalian Nah itu Bisa berjalan Ada yang teknik Ditulis juga Jadi Teknik menulis Atau Anda mengulang Kata-kata verbal ya Atau ditulis Tulis lurus 4 lembar per hari Per hari gitu Selama 21 hari Itu teknik Suggesti Suggesti Masuk ke bawah Kederaan Anda Nah tergantung siapa Anda ya Jadi Anda Jadi apapun yang menjadi hambatan Anda Bisa dilatih dengan visual Dengan juga teknik namanya Suggesti Jadi Tuhan Suggesti bisa diperluas Diperluas diperdalam Dengan unsur Spiritual yang Masuk di sana Supaya apa Jangan sombong Anda Kalau berhasil Kalau berhasil sesuatu itu Berarti karena Tuhan Dan harusnya begitu sahabat sekalian Baik ingat juga Waktu Anda Membuat sesuatu rencana Atau goal itu Siapa yang Anda Kan puaskan di sana Apakah diri Anda sendiri Atau Tuhan Anda Atau orang-orang lain Nah itu pentingnya banget Sampai sekalian Kalau Tuhan itu Kamu lebih menjawab dengan cepat Kalau untuk Tuhan Dan juga untuk Kesalahan manusia yang lain Tapi kalau diri sendiri Bisa saja Cuma bahaya juga Anda jadi sombong nantinya Jadi Konsep ini harus dipakai Dengan cerdas Dengan baik Jangan sampai Anda Melanggar nilai-nilai Spiri Tuhan Anda Sekali lagi Lati terus sugestinya Kalau Anda sedang tidak pede Ya tulis saja Kenapa Anda tidak pede Saya semangat Saya bertemu orang ini Saya pasti bisa Saya pasti bisa Yes Tulis ulang-ulang ya Lalu gambar Lalu Anda mulai Bertindak Nah jangan lupa Ketika Anda sudah mulai Merancang suatu Goal Anda Lalu Anda memikirkan Itu hal positif Jadi Anda Karena keluar gambar Dan emosi positif Lalu Anda mulai bertindak Action Dengan Kerja keras Kerja cerdas Lalu dengan ikhlas Dan Anda tahu Di balik itu Ada Tuhan Yang Maha Besar Yang menciptakan langit bumi Untuk menolong Anda Kalau belum berhasil Itu hanya seolah waktunya Tuhan Yang penting apa? Jangan lupa Kerja keras Kerja cerdas Kerja semang Kerja ikhlas Terima kasih Terima kasih Sahabat sekalian Semoga Anda Berpanfaat Buat video ini Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!